Halo, selamat datang di channel Top Tutor. Untuk video materi kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan dari penggunaan anggaran. Baik, untuk pertemuan yang lalu, kita sudah pernah membahas cara membuat laporan pengeluaran kas. Jadi seperti ini, untuk tabel dari pengeluaran kas. Nah, dari dasarnya ini adalah, ini akan kita jadikan referensi, datanya kita akan jadikan referensi untuk mengisi tabel anggaran. Tabel laporan anggaran yang ini. Jadi pada tabel laporan anggaran ini, ini sudah ditentukan dari mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Itu sudah ditentukan berapa jumlah anggarannya. Dan realisasinya itu ada di sini. Di tabel laporan pengeluaran kas. Baik, pertama-tama kita akan langsung saja. Kita akan mendefinisikan dari tabel pengeluaran kas ini, yaitu dengan cara kita akan memblok seluruh tabelnya seperti ini, teman-teman. Kita akan memblok seperti ini. Nah, setelah di blok begini, kita akan memberikan nama ya. Nama, kita arahkan ke name box ya di atas sini ya. Di sebelah kiri atas ini, kita berikan nama misalkan kas ya. Kita berikan nama kas, lalu kita enter seperti ini. Nah, jadi untuk tabel ini sudah kita definisikan namanya yaitu adalah kas. Di mana gunanya adalah nanti pada saat kita ingin mengambil data ini dari tabel laporan anggaran, kita tidak perlu memblok ulang tabelnya lagi. Cukup kita panggil nama dari referensi tabelnya ini ya. Yaitu yang tadi kita kasih nama adalah kas. Baik, selanjutnya, di sini kita akan langsung mengisi kolom realisasi ya. Jadi, kita akan mengisi di sini, kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi, kita akan masukkan seperti ini, sama dengan HLOOKUP. Teman-teman tinggal ikuti saja referensi dari rumusnya ini ya. Di sini ada LOOKUP VALUE, yaitu nilai lookupnya akan diambil dari sel yang mana, yaitu kita akan mengambil dari ini ya, dari bulan ya. Jadi, di sini, di sel A4. Baik, lanjut lagi dengan titik koma. Nah, di sini ada tabel array. Nah, tabel array inilah yang tadi kita sebut. Sudah kita kasih nama dengan nama kas. Jadi, kita tidak perlu memblok lagi di tabel tulang rengkas itu. Kita cukup memanggil saja dengan menulis namanya tadi, yaitu kas ya. Nah, di sini dia langsung keluar. Oke. Tinggal kita lanjutkan lagi dengan titik koma. Nah, lalu row index 6 di baris keberapa. Nah, karena kita menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi, rumus HLOOKUP ini akan mengambil data secara horizontal. Atau dengan kata lain, yaitu secara dalam bentuk baris ya. Data di dalam baris. Nah, jadi kita akan mengambil kolom index yang ke-9 ya. Nanti kita lihat ke tabel laporan kasnya ya. Lalu kita lanjut dulu ini, titik koma, 0, dan kita kurung tutup. Dan kita enter. Nah, jadi, tadi kita akan mengambil ini teman-teman. Kita lihat tabelnya. Di mana, di sini kalau baris ini ya baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia akan mengambil baris ke-9 dari tabel kas ini ya. Jadi, akan diambil dari per tiap bulan. Per tiap bulan ini ya, data-datanya. Yaitu tadi, mulai dari ambil bulan dari bulan Januari. Ya, totalnya berapa. Dia akan mengambil data tersebut. Seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mengisi sel yang kosong di bawahnya. Ini tinggal kita copy saja rumusnya, teman-teman ya. Tinggal kita arahkan selnya itu ke sel C4 yang sudah ada rumusnya. Tinggal kita arahkan kursornya ke sudut kanan bawah pada sel. Seperti ini, sampai keluar tanda plus. Nah, teman-teman tinggal klik and drag saja, seperti ini. Maka dia akan meng-copy rumusnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, oh ini ada NA ya. NA ini berarti dia tidak tersedia. Nah, ini kalau kita lihat berarti... Nah, ini pasti ada... Oh, ini... Ini kalau kita lihat, di sini... Novembernya pakai V ya. Di sini pakai P. Nah, ini sangat pengaruh sekali ya, teman-teman ya. Jika ada perbedaan dari karakter. Nah, dia akan tidak dikenal. Dianggapnya tidak ada ya datanya ya. Karena dianggapnya beda ya. Nah, ini kalau kita ganti seperti ini. Nah, dia akan terisi datanya ya. Ini data ini ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Kita akan mengisi kolom persentasi ya. Di sini berarti nilainya adalah persentasi. Nah, di sini kita akan coba block dulu seperti ini, teman-teman ya. Ini kan defaultnya itu, dia general ya. Ini kita ganti dulu. Ya. Formatnya menjadi percentage ini ya. Percentage. Oke, baik. Seperti itu. Setelah kita ganti, baru kita akan masukkan perhitungan untuk mencari persentasinya. Yaitu, ini tidak terlalu sesuai. Ini tinggal ini saja. Sama dengan. Sel B4 dikurang dengan sel C4. Jadi ini ya, dikurang anggaran, dikurang realisasinya gitu ya. Nah, karena kita ada perhitungan lainnya, ini kita masukkan di dalam kurung ya. Jadi, pengurangan ini kita masukkan di dalam kurung. Otomatis kita akan menambahkan kurung lagi di depannya sini. Ya, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi, anggaran dikurang dengan realisasi. Karena ini persentasi berarti. Dibagi, ya. Dibagi dengan anggaran. Sel anggaran juga ya, di sini ya. Sehingga nanti keluarnya adalah persentase ya. Lalu, kita tinggal kurung tutup seperti ini. Ya. Jadi, anggaran dikurang realisasi dibagi dengan total anggarannya berapa. Jumlah anggarannya berapa. Nah, ini tinggal kita enter seperti ini. Nah, dia akan keluar seperti ini. Ya. Karena sudah kita ganti formatnya jadi persentase, jadi ya, sudah keluar ya. Satu persen. Jadi, terrealisasinya berapa persen? Nah, ini satu persen. Oke. Untuk mengisi sel yang kosong di bawahnya, ini tinggal kita copy seperti kolom sebelumnya ya. Jadi, tinggal kita copy rumusnya, yaitu tinggal kita klik and drag. Seperti ini. Tarik ke bawah. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, sudah kelihatan ya di sini ya. Nilai persentasi dari realisasi anggarannya. Berapa persen? Di sini ada yang minusnya juga ya. Kalau misalkan memang dia melebihi dari anggaran. Berarti minus ya. Seperti itu hitungannya. Kita lanjut ke kolom di bawah anggaran dan melebihi anggaran ya. Kita akan lanjut di sini dulu. Jika misalkan nilainya itu di bawah anggaran. Jadi, yang kita jadikan acuan adalah nanti adalah dari kolom persentasi ini ya, teman-teman. Gimana? Di sini kita akan mengisi rumusnya, yaitu kita akan menggunakan rumus if. Di mana rumus if ini akan membandingkan logika ya. Dari nilai apa yang diharapkan dengan menguji suatu kondisi. Jadi, hasilnya itu true atau false. Jadi, kurang lebih seperti itu kalau kita menggunakan rumus if. Jadi, kita masukkan rumusnya seperti ini. Logikal testnya, maka kita akan dari sini ya, ngambil dari sel persentasi ya. Berarti yang ini ya. Jika, berarti ya, jika misalkan nilai D4 ini lebih kecil ya. Karena ini di bawah anggaran ya, berarti di bawah 0 ya. Seperti ini. Di bawah 0. Oke, kita lanjutkan lagi dengan titik koma. Seperti ini ya. Jadi, jika nilai presentasinya ini di bawah 0 ya. Maka, kita di sini akan memasukkan rumus rep ya. Rumus rep ini merupakan salah satu dari fungsi teks. Merupakan salah satu dari fungsi teks yang digunakan untuk mengisi karakter ya. Mengisi karakter tertentu. Lalu, mengulang-ulanginya gitu. Jadi, nanti kita akan lihat hasilnya dari penggunaan rumus teks ini. Jadi, kita akan masukkan dulu di sini rep. Nah, kita akan memasukkan tadi ya karakternya. Misalkan saya di sini akan memasukkan karakter bintang ya. Nah, ini namanya karakter kalau di Excel itu pasti di dalam tanda kutip 2 ya. Tanda kutip 2. Jadi, karakter seperti ini. Lalu, lanjut lagi dengan titik koma. Nah, titik koma di sini. Lalu, lanjut lagi dengan rumus run. Karena kita akan ada pembulatan ya. Jadi, rumus run ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menetapkan jumlah digit itu dalam pembulatan angka. Jadi, kita akan menggunakan rumus run di sini. Seperti ini ya. Rumus run. Lalu, kita ikut saja dari referensi rumusnya. Jadi, rumus run. Kurung buka. Lalu, masuk lagi ke sel ini ya. Sel yang jadi acuan adalah sel D4. Seperti ini dikali. Karena dia presentasi kita kali 100 ya. Kali 100 seperti ini. Lalu, titik koma. Number of digit kita masukkan 0 ya. Jumlahnya 0 saja gitu ya. Karena kita akan membulatkan ya. Jadi, kurung tutup. Seperti itu. Lalu, untuk menutup dari run ini ya. Kita masuk lagi ke wrapnya tadi ya. Jadi, kurung tutupnya sekali lagi ini ya. Sehingga kita masuk ke rumus if ya. Lalu, titik koma. Jika tidak ya. Maka, kosong ya. Jadi, kosong. Karakternya kosong. Berarti kita dalam kutip seperti ini ya. Kutip 2. Kita spasi. Kutip 2 seperti itu. Lalu, kita kurung tutup. Nah, kurang lebih. Seperti itu rumusnya ya. Nah. Di dalam pembulatan. Nah, di sini runnya ini. Karena ini di bawah anggaran ya. Maka pembulatan ini kita kasih. Tanda min depan sini ya, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya kalau tidak di bawah min. Dia akan errornya. Misalnya, contohnya seperti ini ya. Ini kita coba enter dulu ya. Kosnya seperti ini. Ini kita akan copy rumusnya ke bawah, teman-teman. Seperti ini. Nah, dia bakal tidak dikenali ya nilainya itu. Tidak dikenali. Karena apa? Karena nilainya itu di bawah 0. Berarti kan kalau di bawah 0 itu minus ya. Maka itu di sini. Runnya itu kita akan kasih min, teman-teman. Tujuannya seperti itu ya. Kita kasih tanda min seperti ini. Lalu kita coba enter ya. Enter. Nah, kita copy ulang lagi rumusnya. Seperti ini. Jadi, ini maksudnya, teman-teman, dari fungsi rep tadi ya. Fungsi rep tadi berguna. Dia akan mengulang-ulang ya. Mengulang-ulang karakter yang dimasukkan. Tadi karakter yang kita masukkan adalah tanda bintang ya. Dia akan mengulang-ulang seperti ini. Karena ini di bawah anggaran ya kan. Berarti di bawah 0. Maka yang ada terisi karakter bintang ini adalah yang memang persentasinya itu minus. Kalau kita perhatikan di sini. Yang minus, dia akan berisi bintangnya sesuai dengan ini. Misalkan ini 13 ya. Berarti ada 13 bintang di sini. Begitu juga misalkan ini 16, ini 25. Nah, jumlahnya itu sesuai dengan jumlah-jumlah ininya ya. Jumlah persentasinya berapa. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Supaya bejelas. Jadi, gambarannya dari penggunaan rumus rep dan round tadi ya. Baik, kita akan lanjut lagi untuk mengisi kolom ini. Melebihi anggaran ya. Nah, melebihi anggaran berarti kebalikan dari di bawah anggaran ya. Di sini kita akan masukkan lagi dengan rumus shift lagi seperti ini ya. Cuma, kalau tadi persentasinya itu di bawah 0. Berarti kalau sekarang berarti di atas 0. Berarti lebih besar, jadi D4 ini lebih besar dari 0 ya. Kebalikan yang tadi ya. Lebih besar dari 0. Baik, kita lanjut lagi dengan titik koma. Dan kita akan masukkan lagi untuk fungsi pengulangannya ya. Kita masukkan rep tadi. Seperti ini, rep. Lalu kita masukkan lagi karakter text-nya yaitu kita akan masukkan bintang tadi ya. Bintang seperti ini dalam kutip 2. Oke. Titik koma seperti ini. Kita akan mulatkan dengan menggunakan rumus round. Seperti ini. Misalnya D4. Dikali dengan 100 ya. 100. Lalu titik koma. 6 digitnya adalah 0. Lalu kita kurung tutup untuk round-nya. Dan juga kurung tutup untuk rumus rep-nya. Nah, terakhir untuk fungsi if-nya jika tidak ya. Tuk koma dulu di sini. Maka karakternya akan diisi dengan kosong saja ya. Dalam kutip kosong. Oke. Kita kurung tutup. Jadi, intinya rumus ini kebalikan dari rumus sebelumnya yang dibawa anggaran ya. Jadi, ini tinggal kita enter dulu. Seperti ini. Ini tinggal kita copy saja teman-teman rumusnya ya. Seperti ini. Kita copy rumusnya. Nah. Jadi, kalau kita lihat di sini. Dari nilai presentasi 1%. Ya. 1% seperti ini. Berarti dia ada bintang 1 ya. Yang minus berarti tidak ya. Karena dia melebihi anggaran ya. Seperti ini. Nah, ini jadi dijadikan acuan ya gitu. Maksudnya dengan ada tabel ini bisa kelihatan gitu. Oh, ini melebihi bulan ini melebihi anggaran. Kemudian bulan ini adalah anggarannya di bawah. Di bawah anggaran yang diajukan. Jadi, seperti itu teman-teman. Semoga bisa lebih dipahami ya teman-teman ya. Untuk file latihan ini juga sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Jadi, teman-teman bisa melihat videonya lagi. Sambil melihat videonya lagi. Itu sambil bisa mencoba mempraktekkan rumus-rumusnya ini. Baik, saya rasa cukup itu saja untuk materi kita kali ini. Bagi kalian yang ingin menanyakan mengenai materi kali ini. Atau ada masukan lain. Kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai video ini. Silahkan kalian like dan juga share. Dan bagi kalian yang menyukai channel yang berisi tutorial seperti ini. Kalian bisa subscribe. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di channel Top Tutor dengan video berikutnya. Sampai jumpa kembali di channel Top Tutor dengan video berikutnya.